Oke teman-teman, selamat datang di Bas Bahan Ajar YouTube Channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan berikut ini. Tetapi, sebelum kita masuk ke pembahasan video, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini dan nyalakan loncengnya, lalu klik like pada video ini jika kalian merasa terbantu. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas latihan yang ada di halaman 142 di buku paket Bahasa Indonesia Kawan Seiring untuk SDMI kelas 3 semester 2 kurikulum Merdeka. Sebelum kita menjawab pertanyaannya, silakan kalian baca atau kalian lihat masing-masing gambarnya di halaman 143 dengan judul tersesat. Kemudian kita masuk ke halaman 142, kita baca pertanyaannya. Nomor 1, apa kalian menyukai gambar itu? Alasannya apa? Jawabannya, iya karena memberikan informasi yang harus dilakukan jika tersesat. Nomor 2, menurut kalian apa manfaat gambar-gambar seperti itu? Jawabannya, manfaat gambar itu adalah untuk menjelaskan apa yang harus kita lakukan jika sedang tersesat. Nomor 3, menurut saya gambar seperti itu sebaiknya dipasang di? Jawabannya, di tempat umum seperti di stasiun, terminal, bandara, pasar, dan sebagainya. Nomor 4, tulisan atau gambar apa lagi yang bisa ditambahkan? Jawabannya, menolak jika ada orang yang tidak dikenal mengajak kita. Nomor 5, selain anak-anak siapa yang sebaiknya melihat gambar ini? Jawabannya, orang tua. Nomor 6, agar gambar ini dilihat banyak orang, apa yang bisa kalian lakukan? Jawabannya, membuatkan posternya dan memasangnya di tempat umum. Itu jawabannya, silakan kalian salin di buku kalian masing-masing. Semoga jawabannya membantu dan bermanfaat. Jika ada jawaban yang kurang jelas atau kurang dia mengerti, silakan kalian tanyakan di kolom komentar di bawah. Saya akhiri video kali ini dan sampai jumpa di latihan berikutnya.